Al-Fatihah 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 Atau tamadun baru ini kerana kekuatan tunggaknya ilmu dan cita-cita murni. Ilmu dan idealisme. Sebab itu bila kita bicara soal buku. Kalau dalam Islam ini tradisi Islam disebut budaya ikhraq. Kerana kaitan dengan membaca. Dan ini lebih relevan kerana generasi kini senang terpukau dengan media sosial. Tak ada salahnya. Ini perkembangan semasa. Tuntutan zaman. Tidak boleh menolak atau menangkis perubahan. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah merumuskan satu idea yang kompleks. Merumuskan soal cita-cita bangsa. Masa depan negara. Ideisme perjuangan. Hanya dengan kupasan beberapa minit. Dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan. Soal dasar pendidikan, dasar ekonomi. Semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya. Sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Mengapa kita di universiti? Dan mengapa ada kuliah? Kuliah itu kuli. Dia menyeluruh. Kuliah. Prinsip kuliah itu menguasai ilmu sedalamnya dan seluasnya. Dan tidak menghukum atau memutuskan dengan satu tazkirah atau satu ceramah atau satu kupasan dalam TikTok. Satu minit, dua minit. Ini peringatan yang sangat penting. Bagi rakan-rakan, terutama di kalangan pensyarah yang biasa dengan kupasan saya semasa saya menteri pendidikan dulu. Saya banyak mengupas karya Alan Bloom. The Closing of the American Mind. Dia menulis sekitar tahun 80-an. Dan telah memberi amaran kepada rakyat Amerika. Apa tuan-tuan bukunya? The Closing of the American Mind. Pemikiran tertutup. Sebabnya, budaya membaca. Sudah kian hilang. Minat membaca di kalangan muda. Jauh berkurangan dari dulu. Dan saya percaya kalau itu berlaku di Amerika Syarikat, tentunya lebih parah di negara-negara berkembang dan berkembang. Ini cabaran bagi anak-anak muda. Kalau kita mahu negara ini terangkat sebagai negara hebat. Kalau kita mahu disiplin dalam sepuluh bagai bidang. Teknologi, AI, budaya, ekonomi. Mesti ada minat penguasaan ilmu yang lebih serius dan mendalam. Dan tidak menganggap cebisan idea dan fikiran yang dilontarkan dalam beberapa saat atau beberapa minit mencukupi. Itu kupasan 80-an. Iaitu kurangnya minat membaca. Buku-buku tidak selaris dulu. Kalau dibaca, dibaca hanya bahan-bahan teknikal yang diperlukan dalam bidang profesyon masing-masing. Tetapi ilmu ini, dia tidak boleh terlalu terpisah daripada kehidupan. Jadi, permasalahan negara, pasangan rakyat itu permasalahan kita. Di dalam beberapa sisi-siri Tebu Anwar. Yang diadakan di kampus-kampus. Di Malaysia. Saya ingatkan juga buku. Dan saya percaya sebahagian daripada professor nanti berikan sedikit ruang sebelum kuliah. Kupas. Buku Miller. Excellence Without a Soul. Harry Lewis, saya pikir. Excellence Without a Soul. Kalau anak-anak ada telefon, catat jodohnya kemudian Google sedikit. Dia mantan dekan Harvard yang terkenal. Tapi dia menegur istri pendidikan Universiti Harvard yang antara universiti paling terkemuka di dunia. Tidak sesiapa yang dapat pertikai bahawa Universiti Harvard itu center of excellence. In terms of the academia, education, and scholarship. Tetapi kata dia, ya, excellence. Karya-karya hebat. Meneroka alam pemikiran baru. Mencungkil bakat terbaik di dunia. Apa kelemahannya? Without a soul. Kerana pintar tapi tidak terdidik dengan nilai, dengan jiwa dan hati nurani untuk memberikan sesuatu yang baik buat diri keluarga, masyarakat dan negaranya. Gedung hebat, maha perkasa, tetapi di luar, dengan pelbagai permasalahan, kemiskinan, Penderitaan rakyat, diskriminasi kaum, penghinaan terhadap kulit hitam dan kulit berwarna. Itu tidak mengesankan mahasiswa. Kerana mahasiswa tidak dilatih tentang nilai. Tentang cita-cita murni dalam kehidupan. Dan tidak mengetuk hati nurani dan mencungkil bakat mereka. Dan ini cabaran. Menurut Miller dalam Excellence Without a Soul. Saya lontarkan idea tentang buku-buku ini kerana apa? Kerana kita harus memberi jawapan. Dan generasi muda dengan semangat kental yang baru ini harus mampu bangkit menguasai ilmu. Mencabar pemikiran kolot, lapuk dan jumut. Dalam negara. Mencabar penguasa yang guna kuasa. Bila ada kuasa, diukur dengan apa? Sombong, angkuh, merompak kekayaan rakyat. Nak jadi Perdana Menteri sebab apa? Supaya anak menantu keluarga, kaum kerabat jadi kaya. Bukan memikirkan masalah rakyat. Bangkit anak-anak muda menentang pemikiran, lapuk dan merosakkan itu. Ini mahkanananya, excellence in education, but with a soul. The love for scholarship. Yes. What do you mean by love for scholarship? You love knowledge. There is always an interest and aspiration to continue to master and garner information and knowledge. But for what purpose? To serve the community and the nation. To know what is right. To fight for justice and order. And to reject hypocrisy, corruption. Nah, ini yang kita nak tegankan. Baik. Dia kaitan, apa kaitan dengan buku yang kita bicarakan? Kerana pemikir-pemikir bangsa. Ya. Kalau Raja Ali Haji, lebih awal. Tapi kemudian, 30-an, 1940-an, Pendeta Za'bah. Ada hubungan dengan Maktab Perguruan Sultan Idris dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Za'bah itu pemikir. Pencabar pemikir jumut dan lapuk. Dan bila bicara soal kemiskinan, umpamanya. Apa yang disebut oleh Za'bah? Miskin harta. Ya. Tapi juga ada miskin ilmu. Miskin akal budi. Maksudnya miskin akhlak. Tengok kupasan seorang pemikir besar bangsa kita. Di sini yang dia mula menulis dan memikir. Masa itu dia muda. Akhir 20-an atau awal 30-an. Bila di bicara dan kupas tentang kemiskinan. Ya. Kata saja. Miskin bangsa. Miskin harta. Tetapi dia perluaskan. Miskin budaya. Miskin ilmu. Miskin akhlak. Miskin nilai. Kerana bagi Za'bah. Pendidikan itu bermatalamat. Memperkaya. Dia ada segi pendapatan. Tentunya sebagai seorang profesional. Tapi ada segi nilai. Ada segi ilmu. Ini yang harus kita renungkan bersama. Dengan minat dan kesungguhan kita untuk membaca. Bersama saya Hussein Ali yang ada di sini. Dia menulis awal lagi tentang tingkat lapis. Susun lapis masyarakat. Social stratification dalam masyarakat. Tak salah saya di kerdau. Sesuatu kawasan di Betul Pahat. Kerdau di Pahang. Sesuatu lagi di Kedah. Dibandingkan bagaimana masyarakat itu dalam strata berbeda berbeda dan apa arti kemiskinan kebergantungan kepada kelompok yang lebih berkuasa. peranan orang tengah dan lintah darat. Peranan pemilik tanah dengan sewa tanah yang tinggi. Itu dikupas. Saya ingat saing dengan Engku Aziz dalam rencana kemiskinan. Bahwa kemiskinan itu bukan kerana sikap sepertinya dikupas oleh banyak pemikir dan pejuang-pejuang Melayu. Kemudian masalah mereka mereka jadi pejuang kebangsaan tapi tidak baca buku Za'bah tidak baca karya Kuku Aziz tidak baca kupasan Hussein Ali tidak baca Hussein Rizal Hussein Rizal bicara soal kemiskinan orang-orang Filipina dia saya anggap diantara pemuka precursor of the Asian Renaissance dia mengedalam karyanya indolence of the Filipinos kemalasan orang Filipina yang kata malas siapa? Penjajah Sepanyol apakah mungkin malas satu bangsa dan negara yang melahirkan tamadun-tamadun sistem kesultanan perdagangan diantara negara apakah kemungkinan sikap dan malas menyebabkan bangkitnya Empire Melaka yang megah dan terkenal di dunia? Tidak tetapi kesan daripada sistem penjejahan dan penindasan dan pemerasan dari mana kita dapat tahu ini semua? Dari memaca saya sebut dua buku tiga dengan Jose Rizal empat dengan Hussein Alatas Metos Peribumi Malas The Myth of the Lazy Native lima dengan karya besar Edward Sainz seorang pejuang Palestine Christian Arab Edward Sainz yang menulis tentang sebelum belum lagi disebut tentang Islamophobia tapi dia cakap soal Orientalism bagaimana orang Barat melihat orang Islam orang Arab orang Cina orang India sebagai kelas bawahan the other dari mana saya tahu ini semua? Dari membaca sebab itu syarat menjadi seorang graduan universiti tentunya minat ilmu dengan membaca ada rakan saya tanya dalam pertemuan pertemuan seorang itu sudah graduan 15-18 tahun tanya buku belum baca satu pun belum habis satu jadi saya tanya universiti mana saya tak boleh sebut universiti mana sensitif profesor kamu siapa kamu belajar apa maksudnya tidak diasak minat untuk membaca kerana perkembangan ilmu itu sangat dinamik dan perubahan itu pantas ini kaitan dengan apa yang disebut period sekini zaman kini zaman apa post normal post normal times era pasca normal ini tajuk kedua apa era pasca normal dia tidak sama lagi kita bicara soal tiga ciri pasca normal chaos complex is chaotic is complexity and contradiction kenapa kita kata chaos the world is in chaos tidak ada dapat nilai yang membentuk masyarakat pertubuhan pasal-pasal bersatu tidak mengesankan sistem nilai robak rabik kalau Rusia takluk Ukraine dianggap zalim ganas kalau Israel takluk Gaza diizinkan diizinkan kerana mempertahankan keselamatan Israel seribu anak-anak kecil wanita terbunuh di Ukraine itu dianggap genocide 7,000 7,000 8,000 anak-anak kecil bayi dan wanita terbunuh di Gaza dianggap self-defense sebab itu kita kupas kekacauan kegalauan dalam dalam sistem nilai dan pemikiran orang tidak lagi tersentuh hati nurannya anak mana pun anak Melayu bayi Cina atau India atau Kadazan atau Dayak itu anak manusia anak kita kalau dia terdera dia tersiksa dia mesti menyentuh hati nurani kita kalau tidak guna bicara soal agama guna bicara soal bangsa kalau tidak ada nilai dan prinsip kemanusiaan padahal Allah angkat tarjat kita ini tidak ada sebab itu saya kata diantara ciri post normal times era pasca normal ini ialah kerana dia menjadi chaotic the world and the country kalau kita tak jaga sebab itu jangan kita terbawa-bawa faham pergauman jadilah Islam yang baik jadilah muslimun hakikiyun jadilah akhlak yang baik dan nilai yang baik tetapi tidak perlu benci kepada orang tidak perlu mengkafirkan orang tidak perlu memunafikan orang sewenang-wenang tidak perlu menghina rakan-rakan kita yang bukan Islam ajaran Islam mana yang mengajar kita menghina sesama manusia itu saya kata jangan kita izinkan pengaruh jumut merusakkan itu di tempat kita apalagi di kampus kampus ini harus menjadi mercu tanda hebat pemikiran toleransi kemanusiaan dan sosial opsi mesti bangkit sebagai contoh terbaik dalam sejarah gemilang di universiti ini selain chaos faktor kedua apa kompleks dia rencam masalahnya tidak seperti kita fikir seperti dulu apa masalahnya ekonomi iya pendidikan iya kesihatan juga iya kemiskinan juga iya kita bicara sekarang digital transformation transformasi digital oleh namakan kita perlu bicara soal AI ini soal ekonomi iya juga soal nilai dia kompleks dia juga soal mutu pendidikan dan disiplin ilmu baru yang berubah dengan begitu pesat kepesatan kecepatan yang kadang tak dapat dikejar kalau kita lambat kejar kita akan ketinggalan sebab itu saudara Amri meneruskan usaha Datuk Seri Khalid Nordin dulu tugasnya juga besar menteri pendidikan tinggi harus cepat melihat apa disiplin disiplin baru yang harus dikuasai dalam suasana yang dikatakan kompleks ini mana kita cari supaya kita jangan ketinggalan selalu saya popularkan istilah apa frasa apa kita menggapai ke langit ini idea baru teknologi baru yang disebut transformasi digital peralihan tenaga peralihan tenaga yang harus ada yang disebut energy transition transisi tenaga semua ini memerlukan persiapan pendidikan yang baru maknanya menggapai langit tetapi kalau kita kasih gapai langit kita tinggal landasan sebab itu menggapai langit di samping itu mengakar ke bumi maka soal bahasa kebangsaan itu harus diutamakan jadi baru-baru ini beberapa bulan yang lalu saya tekankan tanpa tolak ansur siapa sahaja tanpa kecuali termasuk syarikat-syarikat tempatan syarikat antarabangsa dikecualikan tentunya mau menulis pada mana-mana jabatan kerajaan mesti dengan bahasa kebangsaan yang baik kan dah enam dekad merdeka masih mengangkat-angkat masalah bahasa masalah kamu jangan bebankan negara syarikat untung ratusan juta ringgit tak boleh ambil satu dua guru untuk mengajar supaya staff dan eksekutif menguasai bahasa baik dengan baik saya tidak mahu tolak ansur lagi sebab itu tetapi kita juga tahu itu mengakar ke bumi bahasanya nilai akhlak pengajaran islamnya untuk anak-anak islam itu mengakar ke bumi supaya jangan kita bila menggapaikan langit hanyut terus tidak jadi harus ada tingkatan tetapi kita tahu kalau memegapai ke langit penguasaan bahasa tidak lagi satu tidak ada negara maju dan di dunia ini yang hanya menekankan satu bahasa malah dalam tradisi islam kita lihat juga rasulullah s.w.t itu mengizinkan salman al-farsi menerjemahkan quran dalam masa farsi bukan satu yang aneh kerana ketuntutan pada masa itu untuk dia bawa pulang ke farsi selain quran dalam masa arab lukatul quran terjemahan dalam masa farsi kalau baca hikayat hangtuah hangtuah itu dianggap laksamana ulung melayu kerana juga penguasaan bahasanya baik dia mula tentunya dengan bahasa melayu tapi baik bahasa jawa bahasa siam dalam istilah dulu bahasa bahasa keling bahasa tamil itu disebut dalam kitab hikayat hangtuah kalau tak salah saya sekitar 11 bahasa mungkin tidak ini kan laganda ingat lagu syilah majid baik baik tetapi yang saya nak tekankan di sini penguasaan bahasa-bahasa maknanya dengan syarat semua rakyat menguasai bahasa Melayu dengan baik maka ada keperluan bagi negara ini untuk meningkat mutu penguasaan bahasa Inggris terutama di universiti supaya anak-anak mampu bersaing di peringkat antarabangsa kalau sementara itu anak-anak mau belajar dan menguasai bahasa Cina dengan baik karena bahasa Cina tidak lagi bahasa suku kaum Cina atau etnik Cina bahasa Cina sudah menjadi bahasa ekonomi dan dagang penting di Asia terutamanya saya lihat banyak tokoh-tokoh politik dan ekonomi dan bisnes baik di Amerika atau Australia yang fasih bahasa Cina juga meningkat bagi saya tidak ada salah yang saya tidak mahu tolak semuanya mesti mula dengan penguasaan bahasa Melayu yang baik kemudian kuasailah bahasa-bahasa lain dan ini akan meningkat keupayaan dan mantabat kita jadi chaos dalam post-normal times complexity dan ketiganya contradictions dia ada pertentangan satu idea dengan idea yang lain penyelesaian di Malaysia berbeda dengan penyelesaian di Jerman apa memerlukan kita menguasai ilmu dan kemudian punyai kesungguhan keupayaan menyelesaikannya dengan baik berdiam serius jangan relax ini kuliah kuliah yang saya nak lakukan selain daripada bicara soal anugerah buku kerana maut ini penting dan saya bimbang dan minat membaca itu kian berkurangan kepadahal kalau sudah kata ini kita mau hidupkan tamadun Islam tamadun Islam itu tamadun ilmu ada seorang salafah seorang seorang khalifah di Baghdad minta salah seorang sarjana dan alim dari kawasan Samarkand Bukhara untuk menjadi penguasa menteri atau perdana menteri tahu tak syarat apa yang diberikan oleh perdana menteri itu itu yang bakal dia tak kata saya nak mercedis baru saya nak rumah baik saya nak allowance tinggi dia tak minta itu itu perdana menteri zaman sekarang zaman dulu dia kata saya perlukan unta puluh ekor untuk mengangkat buku-buku saya dari Samarkand ke Baghdad kerana saya tidak boleh menjadi pemimpin tanpa gedung ilmu yang sebegini yang ada saya kumpulkan so lihat itu tradisi budaya Islam tapi yang kita dengar di Islam ini munafika orang kapikan orang ilmu tak ada juga pada dalam dasar dan budaya Islam yang dapat mengembangkan Islam itu kerana ya tentunya akhlaknya tentang moralnya tentang kesabarannya kebijaksanaannya hikmahnya dan ilmunya dan ilmunya bukan kumpul buku kalau sudah saya bincang soal unta dan buku kan unta itu bawa buku ribuan iring bakal menteri ini pergi ke Baghdad tapi unta itu tak 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 ilmu dia yang berilmu itu si alim ini unta itu dia bawa buku banyak tapi tak ada ilmu jadi jangan kita di universiti ini ibarat unta buku bercambah di perpusakaan tapi kita tidak pernah menjenguk dan membaca di antara ukuran kejayaan seorang mahasiswa ialah kebiasaannya menggunakan kemudahan perpustakaan dan berapa banyak buku yang dipinjam dan dibaca dan kalau pengalaman saya takkan saya mengajar di pertamanya tentu di Yasan dan Akademik di Kebun Baru dulu tingkatan 6 tapi lepas itu sebagai professor di Georgetown University Washington DC di antara hal yang saya lakukan di tiap kuliah masa itu 2 jam kalau di Georgetown kuliah 2 jam satu jam pertama kuliah satu jam keduanya itu menanyakan graduan atau mahasiswa ada yang pengusian program buku yang disebut minggu sebelumnya minta dia ulas bukan tanya dah baca belum tidak bab kedua dalam katalah buku yang sudah baca yang saya sebut tentang governance dia baca soal ini sila ulas apa maksud public accountability jadi saya ingat itu saja cara professor boleh pujuk anak-anak mahasiswa ini membaca lebih daripada biasa dan kalau boleh yang lebih luas so tanya saya oh Anwar kamu bicara sebuah buku apa kamu baca iya saya baru dapat buku daripada seorang bernama Mitch Kapoor bukan Raj Kapoor punya saudara Bollywood ini Mitch Kapoor dan Frida isteri dia dia adalah pengasas Lotus bersama Steve Jobs dan sekarang dibuat foundation dia sendiri untuk start-ups dan saya walaupun saya kata saya baca banyak sikit dan lebih banyak saya baca kerana saya banyak bercuti di Sungai Buloh sebelum itu di Kemunting jadi bila Surah Syarani kata macam mana Anwar nak bertanding di Perak dia bukan orang Perak dia tak katalah orang lain kata saya jawab saya tujuh tahun di Koleh Melayu Kuala Kangsa dua tahun di Kemunting Kemp Tahanan jadi saya sembilan tahun di Perak jadi saya layak jadi anak Perak enam tahun di Sungai Buloh di Istana Hinggab tapi saya membaca tapi dalam banyak membaca pun saya terpaksa akui ada bidang baru yang saya belum terokai saya terpaksa baca tentang AI dan sekarang saya sedang habiskan buku mengenai Startups yang ditulis oleh Mitch Kapoor foundation atau yayasan paling terkemuka dalam memulakan program Startups di Silicon Valley kerana bagi dia dalam sistem ekonomi baru ini kalau kita tidak galakkan anak muda orang baru mencebur dalam bidang teknologi baru kekuasaan hanya di kelompok-kelompok besar syarikat-syarikat terkenal dia kuasai semuanya jadi dia mulakan startup itu untuk apa yang dia sebut dalam buku dia to reduce inequality to provide opportunities for the young in the new technological exercise and exploration jadi pengalaman dia itu membantu jadi oleh kenal ilmu saya dalam bidang itu agak lemah saya terpaksa baca dan kebetulan minggu lalu dia kirim buku baru dia Mitch Kapoor and Frida tentang pengalaman dia ter-satap jadi kalau saya dengan umur sekarang ini terpaksa baca untuk dapat ikuti perkembangan semasa dan baru apalagi anak-anak muda jadi baliklah dengan pesanan ini bahawa budaya kita budaya Melayu itu sendiri tamadun Melayu itu berkembang hanya dengan kekuatan ilmu tradisi budaya masyarakat antara masa begitu kalau mau jadi seorang penguasa dan pemikir dan intelektual dan elit di Barat dia ada korpus buku-buku di Barat China mengasih kekarya-karya besar India kekarya-karya besar begitu juga kita orang Melayu dan Islam ada jadi jangan ketinggalan kerana kejahilan kalau tidak jahil pun dangkal kedangkalan ilmu ini akan memungkinkan orang-orang menghasut kita dengan mudah ilmu kita sedikit kemudian orang kata kalau tidak buat ini masuk neraka kalau tak sokong ini masuk neraka jadi kita pun kata betul lah karena ilmu kita terlalu dangkal mau merujah tidak bisa mau menyoal tambah tak berani jadi akhirnya terperangkap dengan pemikiran kolot dan jumut menghukum sembrono kerana kejahilan kita atau kedangkalan kita sebab itu mau maju mau jadi negara ini dan negara madani tingkatkan ilmu kuasai ilmu dan kita bersaing dengan negara lain dan insyaAllah beribu-ibu-ibu tahun dengan semangat generasi baru ini dengan semangat membaca menambah ilmu saya yakin insyaAllah Malaysia akan berubah wajah berubah wajah sebagai negara hebat dirantau ini insyaAllah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah ribuan terima kasih terbaik sahabat-sahabat semua itu dia satu ucapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memperingatkan seperti awalnya saya katakan ilmu dan juga kejahilan kedangkalan inilah yang membuatkan senang untuk dihasut senang untuk ditipu dengan fatwa-fatwa dalil-dalil yang menyesatkan terbaik satu mesej yang begitu padu begitu baik daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi sahabat semua terima kasih sekiranya anda mau berikan sebarang komen ya berkaitan dengan ucapan ataupun keadaan kita hari ini anda boleh berikan di dalam ruangan komen jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan kita pun kangkap dua tahun keinginan dalam bahasa melayat tepuk dadah tanya selera sekian cerita pada Orang Nopo Channel saya kita berjumpa lagi bye-bye